Dan kembali di Metro Siang, Pemirsa Jelang memperingati hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem, DPP dan DPW Nasdem Jawa Barat mengadakan bimbingan teknis sebagai wujud pendidikan politik bagi kader-kadernya. Acara dilaksanakan di Gedung Akademi Bela Negara Jakarta Pusat dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami, Jurnalis Metro TV, Glori Nata, langsung dari lokasi. Selamat siang, Glori, apa saja materi dan arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kepada puluhan kader yang hadir di sana. Ya, Iqbal dan juga Gemma benar sekali bahwa hari ini dari Partai Nasdem, DPP Partai Nasdem berkolaborasi juga dengan DPW Partai Nasdem sejauh Barat. Hari ini menggelar bimbingan teknis bagi para kader-kadernya, khususnya anggota DPRD di Kabupaten Kota dan juga Provinsi se-provinsi Jawa Barat yang digelar di ABN. Dan ini salah satu menjadi rangkaian acara jelang HUD ke-13 dari Partai Nasdem. Dan hari ini untuk rencananya akan dihadiri langsung juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, namun untuk jadwalnya adalah sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tujuan bimbingan teknis yang dilaksanakan jelang HUD ke-13 Partai Nasdem sudah ada bersama dengan saya, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa. Selamat siang, Kang Saan. Kang Saan, kalau kita melihat hari ini ada ratusan anggota DPRD se-Jawa Barat yang hadir, ini sebenarnya apa sih tujuannya? Kemudian bagaimana antusias melihat hal ini? Ya, hari ini memang ada dua ya kegiatan. Pertama ada bimbingan teknis untuk para anggota legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kedua, ada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi untuk para struktur Partai Nasdem yang ada di Jawa Barat. Jadi ini akan secara reguler kita lakukan untuk DPW-DPW yang lain juga nanti ke depannya. Dua hal, yang pertama bimbingan teknis itu untuk mengupgrade kemampuan para anggota DPRD di Jawa Barat dari sisi nanti legislasinya, dari sisi pengawasan, dan juga dari sisi budgeting, penganggaran. Jadi kita ingin dari waktu ke waktu para anggota legislatif Nasdem itu memiliki kemampuan yang terus meningkat. Itu kita lakukan lewat Bintek. Nah yang kedua, pendidikan politik dan kaderisasi untuk para struktur Partai Nasdem ini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan soal internalisasi nilai-nilai ke Nasdeman. Ada semacam ideologisasi lah ya, semacam ideologisasi di mana supaya diharapkan nanti terbangun militansi, loyalitas, rasa memiliki terhadap Partai Nasdem, yang kedua juga daya kohesipitas antara pengurus juga menjadi lebih tinggi lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin ada para struktur Partai ini memiliki keterampilan berpolitik yang memadai. Baik dalam pengelolaan, tata cara pengelolaan Partai maupun ketika berhubungan dengan masyarakat. Jadi, nah inilah yang dilakukan lewat pendidikan politik dan kaderisasi. Tapi arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo sendiri kepada para kadernya ini apa sebenarnya untuk nantinya 5 tahun ke depan? Ya, Pak Surya sebagai Ketua Umum menyampaikan pentingnya untuk terus-menerus dilakukan konsolidasi Partai, untuk terus-menerus dilakukan yang namanya peningkatan kemampuan, kapasitas, dan cara berpolitik Partai Nasdem itu terus-menerus di, Pak Surya harapkan meningkat. Yang kedua juga tentu terkait dengan pembentukan struktur sampai ke tingkat DPRT. Ini kan juga salah satu rangkaian setelah Kongres Nasional. Nah, hasil dari Kongres Nasional yang menjadi agenda Partai Nasdem untuk mengawal masyarakat ini apa, Kang Sang? Jadi, di Kongres Nasdem itu ada yang namanya rencana aksi ya. Nah, rencana aksi ini terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Nah, Nasdem berperan untuk mengawasi bahkan mewujudkan apa yang menjadi rencana aksi tersebut. Misalnya terkait dengan soal program sanitasi, terkait dengan soal persoalan-persoalan di masyarakat yang lainnya. Banyak hal lah ya, misalnya selain sanitasi terkait dengan lumbung pangan, terkait dengan soal ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Nah, Nasdem diharapkan itu bisa mengawal pada tataran yang lebih implementatif di masyarakat. Jadi, berkontribusi nyata begitu ya ke masyarakat. Sesaat lagi kan Kang Sang akan memberikan materi, kira-kira apa pesan kepada kader-kader yang hadir ini? Ya, kita berharap bahwa ini momentum yang sangat baik ya, konsolidasi ini. Kita harapkan bahwa kader-kader Nasdem ini bisa mengikuti semua rangkaian acara ini dengan sungguh-sungguh, dan setelah itu dia bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan lewat pendidikan politik dan kaderisasi, lewat Bintek ini, ini dalam membangun partai di daerah masing-masing. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Kang Saan. Selamat kembali beraktifitas. Iqbal dan juga Gemah benar sekali bahwa Bintek atau bimbingan teknis yang hari ini diselenggarakan dan dihadiri oleh ratusan anggota DPRD sejabar ini dinilai sangat penting karena dapat mengembangkan kompetensi dan juga kapasitas dari para anggota DPRD sejabar. Karena mayoritas 70-80 persen anggota DPRD ini adalah wajah-wajah baru, sehingga butuh arahan kemudian dapat mengembang dan juga melaksanakan amanah dari rakyat yang sudah diberikan pada saat pilek 2024 lalu. Karena kita tahu bahwa kursi pemenangan partai Nasdem di Jawa Barat di tahun 2024 ini meningkat dari awalnya 59 di tahun 2019, di tahun 2024 meningkat menjadi 88 kursi dan ini menjadi tanggung jawab besar bagi partai Nasdem khususnya di wilayah Jawa Barat. Sementara demikian, Iqbal dan juga Gemah kembali keadaan. Baik, Glory Nata melaporkan langsung. Terima kasih, Glory. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.